Intro Baru kemudian hari ini sekitar jam 17 hari Minggu 26 Maret 2020 Dari Hesil Laboratorium Balikbangkes Jakarta Menyatakan bahwa pasien yang masuk ke rumah sakit pada hari Kamis tanggal 20 Tanggal 19 itu dinyatakan positif Langkah-langkah Satgas berikutnya adalah Setelah mengetahui hasil BDP yang meninggal dan dinyatakan positif Yang pertama akan melakukan rapid test terhadap orang-orang yang melakukan kontak langsung Dengan pasien Baru kemudian melakukan tragic Dan menyampaikan informasi dari daerah asal Itu yang pertama Baru kemudian yang kedua perlu saya sampaikan Di Kabupaten Pemekasan ODR sampai per hari ini ada 1923 ODP ada 101 PDP ada 1 orang Yang positif 1 Per hari ini Nah pemerintah disamping juga Melalui Satgas Dan Komandan Kodem Kepala Kepolisian Kabupaten Pemekasan Dan beserta seluruh pasukan Terus akan berikhtiar lebih masif lagi Melakukan penyemprotan desefektan Di beberapa tempat-tempat publik Masjid Pesantren Pasar Dan perkantoran Baru kemudian Alhamdulillah Alhamdulillah Dari keputusan Pemerintah Provinsi Hari ini juga Persori ini Setiap orang Kendaraan Yang masuk ke Madura Akan dilakukan juga Penyemprotan Desinfektan Tidak cukup disitu saja Pemerintah Kabupaten Melalui Satgas Yang sudah dibentuk Akan juga Melakukan Pemantauan secara langsung Di terminal-terminal Di seluruh Madura Ini perintah dari Gubernur Jadi masuk ke Sampang Juga akan dilakukan Pengajakan langsung Masuk ke Pemekasan Juga begitu Dan Ke Sumenup juga begitu Untuk kemudian Memastikan Seluruh orang Yang mudik Itu Akan kita Pantau terus Akan kita Perhatikan terus Beberapa Kemungkinan-kemungkinan Yang Bisa terjadi Karenanya Disamping melakukan itu Pemerintah juga Telah menyiapkan Beberapa Langkah-langkah Untuk Lebih masif Ke desa-desa Melalui Kerjasama Antara Kades Babinsa Dan Babinsa Di masing-masing desa Artinya apa Pemerintah di Kabupaten Pemekasan Akan lebih serius lagi Akan lebih masif lagi Untuk kemudian Melakukan langkah-langkah Pencegahan Terhadap Penyebaran Kemungkinan Penyebaran Virus Corona Ini jelas ya Nah Untuk Di daerah utara Semua desa Berarti Kalau semua desa Ke Pemekasan Ya Dua-duanya Jadi Ada lima pintu masuk Ke Bupaten Pemekasan Kita akan juga Melakukan Ini yang Pemerintah Provinsi Baru kemudian Pemerintah Kabupaten Juga akan melakukan Pemantauan langsung Di Lima titik Jalan Menuju ke Kabupaten Pemekasan Yang di utara Yang di tengah Yang di selatan Juga akan kita lakukan Ini wujud Komitmen Pemerintah Prokopimda Untuk Memberikan Kepastian Dan perlindungan Kepada masyarakat Wujud Langkah Konkret Ini Sebagai Bagian dari Ikhtiar Yang dalam pikiran kita Ikhtiar luar biasa Yang akan dilakukan Pemerintah Baru kemudian Yang ketiga Kita memungkun betul Kepada seluruh Masyarakat Untuk Juga Lebih hati-hati Syukur Alhamdulillah Jika Tidak Apa Menggunakan Jika Menggunakan Pola hidup sehat Biasakan Cuci tangan Istirahat yang cukup Tidak hadir di beberapa Pertemuan-pertemuan publik Yang sekiranya Akan Terpapar virus Atau Bisa saja Menyebarkan virus Kehati-hatian itu Lebih penting Dari Mengubati Nah Ikhtiar yang dilakukan Kayak tadi malam Kita melakukan Sik Apa Physical distancing Di Di Sekitar Lancor Juga adalah Ikhtiar Dari Stakeholders Di Kabupaten Pemakasan Yang dikombandani Langsung oleh Kita semuanya Disamping juga Akan terus melakukan Beberapa Langkah yang Lebih teknis Lebih konkret Lebih strategis Untuk memberikan Perlindungan nyata Perlindungan nyata Kepada sebuah alami masyarakat Oke ya Oke Pak langkah selanjutnya Yang akan dilakukan Dari tim Satga sendiri Dan tim FKAP Terhadap keluarga korban Dan Terhadap para perawat Yang sebelumnya Sempat merawat Si korban yang sekarang Dinyatakan positif corona ini Ya sesuai dengan SOP Kita juga Memastikan Yang 14 hari juga Yang bekerja Di rumah sakit Dokternya Perawatnya Juga di Istirahatkan dulu Untuk memastikan Apakah Terpapar Tidak Sampai hari ini Masih sehat Tidak ada indikasi Gitu lah ya Siap-siap Semuanya Sesuai dengan SOP Izin Pak Matip Pemekasan tidak ingin Kejawangan lagi Misalkan Awalnya negatif Sekarang Pemekasan positif Nah Pak Matip Keluarga yang kemarin Juga tidak ada apa-apa Apakah nanti Pemerintah Pemekasan Akan mempergetar lagi Untuk pengawasan mereka Terus Apakah dari Pemerintah Pemekasan sendiri Ada permintaan Agar masyarakat Yang sempat kontak Untuk melakukan Ke Satgas Ataupun ke Puskesmas terdekat Yang pertama Dilakukan Rapid tes Ke keluarganya Ke dokter Ke perawat Yang menangani Itu yang pertama Yang kedua Tidak hanya itu Kita juga Melakukan Apa Pemantauan Terhadap Beberapa Orang Yang Menangani Pasien Yang dinyatakan Positif Jadi Di samping Barusan itu Kita melakukan Rapid tes Tapi juga Kita juga Melakukan Langkah Dan gerakan Yang lebih masif Sampai ke desa-desa Mulai kapan Mbak Besok ya Mulai kemarin Mulai kemarin Sudah ya Jadi bukan Mulai besok Kita mulai kemarin Sudah Tadi ini Di Kecamatan Bagantenan Terus Kemudian Besok Di Kecamatan Palengahan Dan Beberapa Relawan-relawan Yang Bekerjasama Dengan Satgas Artinya Yang keluarga Korban Sudah direpiti Sudah 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 Masuk Bukannya Bukannya Untuk Di Wakasan Ada Sekitar 12 Kabupaten Dijatimur Yang Dari Peta Yang Saya Terima Juga Masuk Sara Merah Oke Cukup Cukup Foto Dulu Ada Yang Dari Unit Dari 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 Buka KECADE DARI KECADE DARI Terima kasih.